Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang terkasih. Nama saya Ditya Anggoro Darujati, panggilan Kapten Angga. Saya adalah siswa dari kelas 11 IPA SMA Pangudilur Bernardus Del Tamas dan saya pada kesempatan ini akan melakukan monolog dengan tema Kesehatan adalah harta termahal bagi manusia. Saya akan mengambil beberapa contoh dari kehidupan kita selama masa-masa pandemi corona ini. Pada saat corona pertama kali ditemukan, ada penderita pertama yang ditemukan, orang-orang melihatnya hanyalah, wah itu hanyalah sebuah virus biasa. Paling kita cuma minum obat, udah hilang. Ternyata selanjut-selanjutnya, semakin banyak orang yang tersebar yang terkena virus corona. Dan pada saat ini sudah menjadi situasi yang global, situasi yang mendunia, kebanyakan orang langsung panik dan mereka takut dan mereka melakukan apa yang namanya panic buying. Panic buying itu adalah suatu tindakan di mana seseorang membeli sesuatu yang mereka pikir bisa digunakan untuk melawan virus tersebut atau dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi. Namun pada akhirnya, yang mereka lakukan hanyalah mengambil sesuatu yang seharusnya bisa diberikan untuk orang lain dan bisa membantu orang lain untuk hidup dengan lebih mudah di masa pandemi corona ini. Ada lagi contoh yang saya ambil ketika saya pergi ke Kerawang. Pada saat itu, saya berpikir bahwa orang-orang di Kerawang, oh, mungkin mereka takut dengan corona juga sehingga Kerawang jadi sepi. Kenyataannya tidak. Karena pada saat-saat itu, kebanyakan orang malah pergi ke luar, mereka berjalan-jalan, saya melihat ada seorang ibu yang membawa anaknya tanpa menggunakan masker. Dan saat saya melihat itu, saya merasa apakah dia tidak peduli dengan kehidupannya sendiri, kehidupan anaknya, kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hidup kita itu berharga, kawan-kawan. Karena kita semua memiliki peranan di dunia ini. Saya memiliki peran sebagai seorang siswa. Kalau nanti saya besar, saya memiliki peranan sebagai seorang pilot. Anda memiliki peranan Anda sendiri-sendiri. Guru-guru juga memiliki peranan-peranan untuk mengajarkan generasi muda akan apa yang mereka lakukan ketika menghadapi realita. Kalian juga memiliki peran. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kesehatan kalian masing-masing. Sebab apabila kita tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, maka akan ada orang yang menangisi kita. Apabila Anda, teman-teman sekalian dipanggil oleh Tuhan, orang tua kalian, teman-teman kalian, orang-orang lain pun akan berduka cita dan tidak akan senang. Oleh karena itu, jagalah kesehatan, kawan-kawan. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan sering mencuci tangan, gunakanlah masker ketika berpergian, serta pastikan tubuh selalu berada di kondisi optimal dan minum cairan yang banyak. Seperti contohnya minum Pocari Sweat ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga monolog ini dapat berguna. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Namasai Aditya Anggoro. Thank you very much. And I hope I will see you very, very soon. Thank you very much. Godspeed.